Hai Assalamualaikum, Ani Elvina mau masak rica-rica ati ampela ini ati ampelanya sudah dicuci bersih lalu mau dilebus supaya tidak bau amis, saya tambahkan beberapa daun salam, daun jeruk ayo kita masukkan ati ampelanya di air yang sudah mendidih ya ini dimasak sekitar 7 menit saja lanjut kita siapkan bumbunya ini ada bawang merah, saya pakai 7 siung bawang merah bawang merahnya potong-potong dulu sebelum kita menghaluskannya oh iya teman-teman tolong bantu channelnya saya supaya berkembang dengan cara subscribe, like, komen di channel youtube Ani Elvina dan tekan tombol loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih saya pakai bawang putih 3 siung dipotong-potong bawang putihnya lalu masukkan di blender lalu tambahkan 1 genggam cabai merah keriting cabai merahnya dipotong dulu masukkan di blender kita haluskan nanti tambahkan 2 buah cabai rawit jika teman-teman suka pedas boleh tambahkan bebas ya sesuai selera tambahkan 1 cm atau 2 cm kuning yang sudah dibakar nanti rasanya akan lebih autentik ya dan kuningnya lebih pekat kalau kuning ini dibakar dulu nah ini sudah bersih lalu masukkan di blender tambahkan sedikit air untuk mempermudah saat menghaluskan bubunya nah ini saya pakai kemangi 1 ikat lalu ini sudah 7 menit matikan api kompornya lanjut panaskan minyak sesuaikan lalu tambahkan lengkuas jahe daun salam daun jeruk 2 batang serai yang sudah digeprek tumis ini bumbu ini supaya nanti minyaknya lebih wangi dan harum ya masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan diaduk-haduk hingga rata tambahkan setengah sendok teh garam 1,4 sendok teh micin atau MSG setengah sendok teh penyedap rasa 1,4 sendok teh merica 1 sendok makan gula diaduk semua bumbu ini lalu ditumis sehingga bumbunya wangi ya nah ini bumbunya sudah matang sudah terpisah dari minyaknya lalu masukkan ati ampela yang sudah dicuci bersih diaduk sampai merata lalu tambahkan daun kemangi yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih ya ratakan diaduk hingga semuanya tercampur merata ini dimasak sekitar 7 menit lalu tambahkan sedikit air supaya nanti ada kuahnya sedikit ya nah ini sudah matang lalu angkat dan sisikan disajikan di piring oke selamat mencoba ya teman-teman di rumah semoga berhasil dan semoga bermanfaat video saya hari ini terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati